I like the way you do Hold me tight, don't let me lose I want you to 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 Nih Nih buat lu, ini pizza Nah Ini pizza apaan? Ini pizza, Ti coba aja Ya elah Ce, pizza kecil-kecil begini Ce Coba aja, coba aja Ya kan mayan kan? Ya ampun, mau yang gedean dong Ya yang gedean Lihat tuh, ada yang gede banget Ini terlalu kecil Ini cuma ngotor-ngotorin gigi gue doang Alah, coba aja dulu Ini ada pizza super slice Potongan pizza super jumbo Ada sebuah gerai pizza di New York Sebut saja Pizza Barn Itu menciptakan potongan pizza raksasa Yang diberi nama Super Slice Panjangnya sekitar 60 cm Terbuat dari 1 kg adonan Serta resep saus rahasia pizza barn Yang dipakai sejak tahun 70-an Ini adalah saat gerai pertama dibuka Untuk ukuran sebesar itu Super Slice hanya dihargai 133 ribu Untuk topping cheese regulernya Namun ingin variasi topping Seperti mac and cheese, macaroni Harganya itu mulai dari 320 ribu Masih masuk akal Masih oke lah Segede gini kan berarti segede pizza besar Waktu itu pernah pizza yang bentuknya TV Oh ada juga, pernah sini Tapi kalo pizza yang slice-nya besar itu sih belum ada Tapi gue pengen tuh pengen burger Pengen burger Ah burger, gede banget itu? Di Amerika, gak ada di sini Gak ada Amerika Kita ke Amerika aja kali ya Wah Waaah Koster Burger Apa hal ini? Apa hal ini? Mie ayam Keren tuh, Bang Wah ini gede banget Ini bikin sendiri, Bang Enggak Masih apa ini bikin? Ini yang perjanya ada di... Ini mana? Wah ada pak Mana pak Eh siapa ini? Ini mas Budi dan juga chefnya ini dia Halo Halo Nanti bagi ya Iya, Pak Silahkan di sebelah sini Ini burger besar sekali Wah gede banget Alhamdulillah luar biasa Pasti panik Pasti panik mengatakan gimana makannya nih gitu Silahkan mas Budi dijelaskan Kenapa anda membuat burger sebesar ini? Jadi sebenernya emang konsep restaurant kita itu emang untuk makan rame-rame Jadi porsi ini tuh pas untuk makan rame-rame Jadi ini buat berapa orang ya? Iya Kalo ini untuk yang satu beef patty itu bisa 3-4 orang lah Oh ini nih ya Terus ini satu-satu daging burger Terus ini dua daging burger Ini bisa 5-8 orang Tapi 10 juga bisa juga Iya sih Ini paling besar Tinggi ya Apa bedanya? Ini dua patty Dua daging burger Nah ini satu daging burger Oh satu tingkat, dua tingkat Ini dua Ini dua Sama ini dua Oh sama yang ini ya Ini apa mas? Isinya kita ada sayurannya Terus ada ini mozzarella Sama beef patty nya Burger? T-rex burger Sama nanti ada Godzilla burger Godzilla burger Chef nya yang buat Iya Berarti bikin ini Ini dagingnya Ini dagingnya memang dibuat sebesar ini Iya Kita semua dagingnya Patty nya kita produksi sendiri Ini butuh berapa kilo daging ini? Totalnya itu sih kita 3-4 kilo Nah kalo yang ini mau bikin apanya? Ini kita namanya Godzilla burger Udah kurang wow Sekarang kita bikin lagi yang baru Yang tirik ini Yang terbarunya ini Ini udah berapa lama untuk yang burger? Kurang lebih 2 tahun sih Udah 2 tahun? Kita itu tiap bulan ada challenge nya Oh iya? Ini sama ini ada challenge Jadi kalo misal berhasil menghabiskan Untuk ini 10 menit itu gratis Kalo ini 30 menit gratis Itu tiap bulan Satu orang? Kalo ini Kalo untuk yang satu Single T-rex ini Tiga orang Kalo ini lima orang Nah kalo ini Satu orang Karena kalo 10 menit ini ngabisin Bisa pulang-pulang Koles ke orang Tapi ada loh recordnya Recordnya ini Empat menit orang ngabisin Yang ini? Yap Tiga orang? Ini lima orang Lima orang? Terus ini kalo ini Satu orang ini? Oh ini? Bisa tinggi ini? Ini lima patty Lima tumpuk Oke Tapi sebelum kita tanya Berapa harganya ya Biar pada penasaran Ini kita ngomongin soal Mpe-mpe Mpe-mpe Titanic Kalo biasa kita sering mendengar sebutan Mpe-mpe kapal selam Kali ini berbeda Mpe-mpe ini disebut Mpe-mpe Titanic Yang memiliki ukuran Super Jumbo Beratnya sekitar Lima puluh kilogram Waduh 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 Mpe-mpe yang gede banget Untuk membuat satu mpe-mpe ini Sedangkan dibutuhkan Lima kilogram Aduh dan mpe-mpe Dua puluh butir telur ayam Dengan ukuran yang sangat besar Sahabat pagi bisa membagi kepada Dua puluh orang Harga sebuah pempe Titanic ini Dibanderol dengan harga Tiga ratus lima puluh ribu Woh Woh Sekarang bikin gede-gede ya Mas ini harganya berapa masing ini mas? Kalo untuk ini yang single t-rex Satu daging itu Rp185.000 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 Kalo yang ini Rp275.000 Rp175.000 Kalo yang tingginya ini Rp146.000 Ini Rp146.000 Hampir beda dikit sama ini ya Iya Mau coba? Kita coba potongnya gimana nih? Pak Ceng ayo sini Saya bingung cara potongnya Mana sih yang bercoba nih? Coba nggak tahu yang mana nih? Coba nggak tahu yang mana nih? Coba nggak tahu yang mana nih? Dumpul apa yang single? Yang single aja deh Yang single aja deh Single aja deh Kita kan single sukanya Kita-kita kan dulu yang single Nih Jadi dibukanya Diboyeknya begini bas Iya Diboyek dong Ampun Ampun Makan nih gak? Ada tomatnya Ampun Bidur! 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 Ada tomatnya Gimana makan ya? Gini ya Ampun Oke kita lihat juga yang ini ada Sensasi makan barang tahanan KPK Gimana sih maksudnya? KPK di sini bukan berarti komisi yang suka memberantas korupsi Ini beda Tapi KPK ini kepanjangan dari keluar pasti kenyang Hah? Hah? Restoran ini punya konsep unik Dimana pelayan yang berdandan ala tahanan akan menyambut customer datang kesini Seperti apa sensasinya? Kita lihat tayangannya berikut Tahanan KPK bisa temenin kamu makan siang loh Eh, tapi bukan tahanan kasus korupsi betulan ya Melainkan pelayan kedai yang berdandan ala tahanan komisi pemberantasan anti rasuah KPK lengkap dengan kaos tingganya KPK sendiri kependekan dari keluar pasti kenyang Berkonsep rumah tahanan, juri-juri-juri besi ala penjara dan garis polisi pun jadi cerihat kedai yang ada di Malang Jawa Timur ini Sementara hidangan yang recommended untuk dicoba salah satunya nasi kepret Nasi dengan ayam pedas dengan topping keju mozzarella Cobain juga si Wilondo Ayam yang disiram saus keju dan pental melek yang terbuat dari daging ayam Makanan maupun minuman tersaji dalam piring dan gelas anti karat layaknya narapidana Tak sekedar ide kreatif yang mengundang rasa penasaran Konsep kedai KPK juga punya pesan khusus buat para pelanggannya Makan disini dijamin murah meriah Karena harga sajiannya mulai dari 10.000 hingga 50.000 rupiah Nah, supaya dapat potongan setengah harga Jangan lupa berfoto di spot khusus yang tersedia Lalu unggah ke Instagram dan mention akun kedai KPK pada bagian caption Kedai ini terletak di Jalan Sukarno-Harta Malang Dan dibuka dari jam 10 pagi sampai 10 malam Ini tempatnya di mana nih? Kita ada di Depok sama di Bekasi dan Jatuhang Di Depok di mana? Oke, namanya apa? Dino? Dino Stik Pasta Dino Stik Pasta Bisa cari di Instagram juga Dino Stik Pasta Kalo pasem online juga bisa? Online kita bisa pakai delivery online Terima kasih mas Budi Terima kasih sudah memberi makan ke orang-orang yang kelaparan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Keju, daging sama mayonnaise nob Udah Kelar Eh, seluruh pagi Eh, sekarang ya kenapa? Sangkit, apa kabar? Ini ulang tahun siapa sih? Ini kalo ulang tahun Ini, tadi Pace ulang tahun Gede banget loh ini yang baru pertama kali Mau coba gak? Ini aja nih, abisin Oh, ampun Di sini jualan yang aneh-aneh ya? Eh, pagi-pagi gitu loh Gitu aku pengen pesen Pengen makan balon gak? Kalo balon kan cuma diliatin doang Ya kan? Atau kadang suka ngagetin Suka ada door price di dalam ini Pengen dimakan Kata suka yang aneh-aneh Ini bagus, ide bagus nih Astrid Belum pernah ada kan balon dimakan Pak, permintaan dia aneh pak Saya baru bisa menyediakan burger besar aja Dengar-dengar Katanya kalo pagi-pagi disini Bisa menyediakan apapun yang diinginkan kamu Oke, Astrid mau balon dimakan? Mau Astrid pergi aja ke Chicago Chicago? Chicago? Chicago 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 Itu ada sebuah restoran disana bernama Alin Alin Jadi dia menyuguhkan makanan yang mungkin Bisa mengingatkan kita ke dalam kenangan masa kecil Yaitu balon yang bisa dimakan Namanya Edible Helium Balloon Diciptakan oleh seorang chef bernama Grand Achats Nah, kreasi ini disebut-sebut sebagai dessert terkenal Yang pernah dibuat di Amerika Serikat Oh iya Oh gitu Oh gitu Tapi ini Helium Berbahaya gak sih? Heliumnya bisa Ini gak Ini katanya Heliumnya aman ya Ini bisa dimakan tuh melutus? Bisa tuh Oh iya loh itu bisa dimakan tuh Jadi si balonnya tuh kayak dari gula-gula gitu Oh iya Tapi Helium ini Helium aman Oh iya bisa dimakan ya Eh mencoba gak nih? Buat makan tadi? Maka bandu banget Buat Ini dagingnya tebal juga ya? Iya Tunggu-tunggu-tunggu Kayaknya gue mesti ke halte deh Mau kemana? Jangan pergi dulu dong Katanya ini gue mesti ke halte Tunggu-tunggu Kenapa lo? Nanti aja dulu Kita tanya-tanya dulu Ternyata baru dateng Jadi kode-kodein mau ke halte Enggak jari Enggak jari Nasi goreng pete bu Oh mantep Itu enak banget Bagi panas-panas Ada ikan asinnya Tapi semenjak buah mendikan Gagak beli lagi Kenapa? Raturannya gak boleh makan pete Lu ngobain es krim rasa udang belum? Apaan sih? Masa es krim rasa udang gak enak banget Masa amis-amis gitu dong Nah lu makan balon tadi Tapi kan panis Nih ada nih Kalau sahabat pagi pergi ke Jepang Jangan lupa mencipti kuliner unik Namanya nanban shrimp soft serve Oh eh lupa apa tuh namanya? Nanban shrimp soft serve Ini adanya di kota Uonuma Di prefektur Niigata Satu porsi berisi dua ekor udang Disajikan dengan rasa vanilla lembut Serta bulu sup miso buatan lokal Juga ada kerupuk beras senbei Ih gua mau sih cobain kayak gini sih Gua juga mau Coba Jepang mah pasti enak-enak makanannya Oh kalau tempat itu gua belum pernah tuh Harganya lebih murah dibandingkan Makanan penutup lainnya Harganya cuma 350 yen Atau sekitar 42 ribu rupiah Jadi di es krim itu ada udang dua onggok ya Terus ada kayak kerupuknya Sama apanya gitu Ada berasnya gitu Mungkin tuh disajikan dessert sambil makan siang juga Iya Kalau gak salah makan siangnya tuh udang Udangnya itu Ini satu-satu dimakannya Iya bener-bener Pintar juga Eh bentar Kayaknya gua masih kalde Dia ada kode disini Gak coba kode ini Masih kode gua Dia kaya di detektif nih Gua sih ada punya penyadap disini Apa? Apakah di sini? Bentar, bentar, bentar Gue mesti ke halte Oke, oke Oke, oke Bentar ya, bentar ya Bentar ya, bentar ya Dia ke halte ngapain? Jangan-jangan dia nih resersen Menyamar sebagai Pas pampers kayak pak Ngapain coba di halte gitu? Aduh Aduh saya tuh pegel-pegel tapi nih saya Sebentar Hah? Kayaknya saya mesti ke padang golf deh Lu ngapain ke padang golf? Saya mesti ke padang golf Soalnya badan saya pegel-pegel Pegel-pegel emang ke tempat pinjit Eh kan ada sepak pake bola golf Ah aneh-aneh aja lu Eh beneran pak Ciusan beneran Ya udah coba lu kesan dulu Terus kasih tau gua Emang sepak bisa pake bola golf apa? Enggaknya gua juga bingung Ngapain taro Bingung-bingung mau dibawa Enggak juga usah Kita sana Bagi-bagi ntar ya Ya tetap dibagi-pagi Smart Beneran Terima kasih telah menonton